Baim Wong resmi menggugat cerai sang istri Paula Verhoeven ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Baim mengaku sang istri berselingkuh sehingga membuat rumah tangganya berantakan. Meski sudah berumah tangga selama enam tahun, ternyata tidak menjamin keharmonisan Baim dan Paula. Nahasnya, Baim mengaku pria yang menjadi selingkuhan sang istri bukan orang jauh yang tidak ia kenal. Bahkan pria tersebut merupakan teman baiknya dan kerap main kerumahnya. Hal itu membuat Baim mengaku tidak habis pikir sang teman dan sang istri tega melakukan perselingkuhan. Hal tersebut dikatakan Baim saat memberikan keterangan di kantornya kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Baim Wong bahkan menangis saat ia memberikan keterangan. Ia mengaku bahwa dirinya dihianati seiring proses cerai dengan Paula Verhoeven. Baim mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Kata Baim, ketika ia mendapati adanya perselingkuhan nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Ada pun dugaan perselingkuhan ini diketahuinya sejak 2023. Menurut Baim teman baik yang dimaksud selingkuh dengan Paula sering datang ke rumahnya. Namun, kini sudah tidak lagi. Baim juga mengaku masih bertahan selama satu tahun karena sang anak. Ia tak ingin anak-anaknya mengetahui apa yang dilakukan oleh ibunya. Bahkan ia tak peduli jika publik melihatnya jelek. Pemianatan itu yang paling krusial dan itu yang memicu semuanya jika dia ambil sikap untuk menghajukan orang-orang ini diperhajukan agama Jakarta Selatan. Jadi, saya hanya menyampaikan apa yang menjadi problem. Dan itu saya sampaikan dalam gugatan saya. Dalam gugatan saya itu ada 26 item. Jadi, ada buah 26 item. Dari item itu kita bercerita tentang proses persoalan itu sendiri. Jadi, termasuk dalil-dalilnya, termasuk ada hadis, termasuk ada kompilasi hukum Islam, dan sebagainya. Jadi, gugatan ini sekitar 20 halaman. Berarti tadi ada 26 tuntutan dari Baim terkait pernikahan atau seperti apa bang? 26 poin itu runukan atau menunggu tuntutan dari Baim? Bukan, itu adalah kronologi sekejadian. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.